Al-Fatihah 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 Juga himar itu adalah bagian dari hijab atau penghalang penutup aurat. Dan juga disini terangkan maka batasan-batasan aurat itu apa saja? Dari Aisyah r.a diriwayatkan bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah dengan memakai baju yang tipis. Kemudian Rasulullah berpaling daripadanya dan bersabda. Hai Asma sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid atau balik tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dari hadis tersebut bisa disimpulkan batasan aurat wanita yaitu seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali hadha wahada wajah dan kedua telapak tangannya. Lalu tidak boleh wanita itu berpakaian yang tipis atau yang masih tembus pandang. Fenomena kali ini sangat banyak fashion muslimah yang mendukung hal itu bisa terjadi. Namun mudah-mudahan kita bisa menghindarinya dan harus menghindarinya. Karena perintah Rasulullah, perintah Allah, perintah Rasulullah tidak ada diperbolehkannya kita memakai pakaian yang tipis. Perempuan itu adalah fitnah yang paling besar terhadap kaum laki-laki. Laki-laki itu sangat senang melihat pandangannya kepada wanita yang cantik. Maka dari itu, ikhtiar kita adalah menutup aurat sesempurna mungkin yang diperintahkan Rasulullah. Seluruh tubuh kita harus tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka aurat dalam sholat juga sama yaitu perempuan hendaklah menutupi seluruh tubuhnya. Termasuk kepalanya dan bagian luar kedua telapak kakinya kecuali wajah dan telapak tangannya. Di dalam surat lain, Allah pun berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, Dan hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ayat ini menjelaskan perintah kepada wanita yang beriman agar menahan pandangannya atau menundukan pandangannya. Yaitu diantaranya agar tidak menjadi zina mata dan juga yang lainnya. Dan juga menjaga kemaluannya atau menutupi kemaluannya, farjinya. Dengan berikhtiar menutup aurat sesempurna mungkin. Dan jangan mereka menampakkan perhiasannya. Perhiasan itu apa yang dimaksud di sini? Perhiasan itu adalah aurat wanita. Kecuali yang biasa nampak daripadanya yaitu wajah dan telapak tangan. Ihwa tuiman sekalian, sungguh kewajiban ini rasanya sangat sulit untuk seseorang yang tidak mau memahami atau memaknai perintah diwajibkannya aurat ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Melaksanakan perintah Allah dan jangan melakukan larangan-larangan Allah. Tentunya perintah Allah ini memberikan hikmah kepada kita. Ditutupnya aurat kita, Allah memberikan hikmah. Salah satunya, kehormatan seorang wanita itu lebih tinggi lagi ketika kita menutup aurat. Ditutupnya aurat, tentu makin sulit kita untuk dipandang, makin sulit untuk kita disentuh. Wanita solehah yang menutup auratnya sudah pasti dikatakan mahal. Di dalam hadis disebutkan ad dunia umata un wahoy rumata id dunia almar atus solehah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Maka ihtiar kita menjadi wanita solehah itu adalah melaksanakan kewajiban yang utama dulu, yaitu menutup aurat. Setelah menutup aurat, kita laksanakan lagi ibadah-ibadah yang wajib lainnya. Banyak artis ya, public figure yang menyatakan, ah jilbabi dulu hatinya. Nanti ajalah jilbabi dulu benar jilbabnya atau kerudungnya. Nah, itu perkataan yang menunda dan juga tentunya tidak dapat dibenarkan. Karena yang namanya iman itu tidak cukup di hati saja, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan dan juga akhlak yang mulia. Nah, ada juga ancaman bagi seseorang yang tidak menutup aurat. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berpaling dari ketaatan dan mengajak lainnya untuk mengikuti mereka. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring, wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Yang dimaksud hadis di atas, yang pertama, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yaitu yang memakai baju kerudung atau sejenisnya dengan sangat ketat atau tipis. Wanita itu tidak akan mencium baunya surga. Yang kedua adalah dia yang tidak taat kepada Allah, tidak mau menjaga keelokan tubuhnya. Wanita-wanita yang cantik, bertubuhnya bagus, itu sudah seharusnya lebih menutupi dirinya lagi dengan hijabnya. Nah, lalu dikatakan juga wanita yang kepalanya seperti punuk unta yang miring, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah wanita yang sengaja memperbesar kepalanya dengan gelung, dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seakan-akan memakai serban atau sorban. Nah, ini adalah ciri-ciri atau ancaman Allah untuk wanita yang memakai hijab tapi tipis, lalu gelung seperti punuk unta, itu dikatakan tidak akan masuk surga. Sesuatu yang harganya mahal akan lebih sulit untuk dilakukan. Sesuatu yang harganya mahal akan lebih sulit untuk didapatkan. Maka sebagai wanita solehah, wanita yang beriman dan taat kepada Allah, sudah sepatutnya kita untuk mentaati perintah Allah, menutup aurat dan juga mengetahui batasan-batasannya yang mana saja. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala langkah ibadah kita, setiap langkah yang kita tapaki, mudah-mudahan Allah ridhoi. Semangat para muslimah, semangat menjadi wanita solehah. Aku lukau lihada wa astagfirullahaliwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!